Pedang kayu harum, jilid 60 Hati Yancu mulai menjadi gelisah ketika sampai hampir tengah hari dia tidak melihat Chong San datang Kemana perginya suaminya itu? Suaminya Suaminya yang tercinta dan mengenangkan Chong San, dada wanita muda ini terasa hangat dan penuh Ah, tentu ada sesuatu hal yang penting maka Chong San sampai meningalkannya tanpa pamit Dia harus menanti dengan sabar Tiba-tiba Yancu melompat bangun, wajahnya pucat Sesuatu Jangan-jangan suaminya tertimpa bahaya Siapa tahu B.H.E. Cui Im, iblis bertina itu masih berkeliaran Dan Gobi Taihou Ah, kalau sampai terjadi sesuatu dengan suaminya B.H.E. Cui Im, kalau sampai engkau berani mengganggu suamiku Aku bersumpah untuk menghancurkan kepalamu dia mengepal tinju Akan tetapi kembali dia menjadi gelisah Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu dengan suaminya yang tercinta? Ah, Tuhan, semoga dia selamat Koko, kemanakah engkau pergi hampir Yancu menangis Kalau saja dia tidak ingat bahwa betapa memalukan Kalau suaminya datang melihat dia menangis Atau habis menangis Seperti anak kecil saja Ditinggalkan sebentar juga menangis Seperti wanita lemah yang manja dan cengeng Sedikit-sedikit mernek Yancu merasa heran menyaksikan perubahan hatinya sendiri Ia adalah seorang wanita gemblengan Seorang pendekar wanita yang semenjak kecil menghadapi kekerasan tanpa berkedip mata Kini menjadi seorang wanita lemah, penakut serta mudah sekali gelisah Beginikah cinta? Aih, betapa hebat kekuasaan cinta Dia tersenyum bila teringat betapa dahulu bersama suhengnya Tia Keng Hong, dia berbicara tentang cinta Uih, betapa jauh bedanya pelajaran kosong mengenai cinta itu dengan kenyataannya Bumi dengan langit Kiranya tidak semudah itu cinta dipelajari dengan kata-kata Tidak semudah itu untuk dapat diikuti dengan pikiran Tidak mungkin diselami oleh akal budi manusia Cinta hanya dapat dirasa, titik Percuma saja bicara tentang dasar laut dari permukaannya Seperti bicara tentang isi langit dari atas bumi Tiba-tiba lamunannya membuyar saat pendengarannya yang tajam terlatih itu mendengar suara gerakan orang Ia cepat-cepat membalikan tubuh dan seketika wajahnya berseri Matanya terbelalak bersinar-sinar, bibirnya terbuka, koko Yancu, oh Yancu Bagaikan berlomba lari Chong San dan Yancu saling menghampiri, saling menubruk dan saling peluk dengan penuh kerinduan seakan-akan mereka sudah bertahun-tahun saling berpisah Kalau masih ada bekas-bekas kemarahan di hatinya, kini tersapu bersihlah dari hati Chong San dan diam-diam dia mengutuk diri sendiri Istrinya begitu mencintanya, jelas terasa oleh hatinya getaran kasih sayang yang keluar dari tubuh Yancu Dari setiap ujung jari-jari tangannya, dari dengus napasnya, dari sinar matanya, dari senyum manisnya Aih, cinta kasih istrinya bersembunyi di balik setiap gerak geriknya, di balik setiap suara yang keluar dari mulutnya, menempel di setiap bulu badannya Mengapa dia masih menyaksikan? Ia mencium istrinya penuh kasih sayang dan kegelisahan mereka berdua lenyap di telan dalam ciuman yang lama dan mesra itu Dan akhirnya Yancu melepaskan diri, napasnya terengah-engah, tersenyum dan mengerling manja dengan mulutnya dibikin cemberut San Koko, engka sungguh keterlaluan, pagi-pagi buta sudah meninggalkan orang pergi tanpa pamit Congsan yang melihat istrinya cemberut, matanya melerok, kakinya dibanting seperti seorang anak kecil ngambek ini Tersenyum geli dan dia pulantas menjura dalam-dalam seperti orang memberi hormat kepada seorang ratu Mohon beribu ampun, ratuku pujaan hati Melihat engkau tidur demikian nyonyak, kelihatan lelah sekali, hati kokanda mana mungkin tega membangunkanmu Ih, siapa yang bikin orang lelah Yancu mendengus? Akan tetapi ia merangkul leher suaminya ketika pinggangnya dipeluk, lalu bertanya dengan suara sungguh-sungguh Suamiku, hatiku tadi benar-benar gelisah sekali Tadinya ku kira engkau mencari bahan santapan, akan tetapi sampai hampir siang engkau belum juga kembali Apakah terjadi sesuatu, Koko? Tadi aku khawatir kalau-kalau engkau tertimpa malapetaka Aduh, kekasihku, engkau tidak tahu betapa malapetaka hebat hampir saja merusak cinta kasih kita Di dalam hatinya Chong San mengeluh Akan tetapi mulutnya berkata, kau maafkan aku Aku, aku tadi teringat kepada Suhu Tadinya aku hanya ingin menengok sebentar selagi kau tidur dan sekalian menangkap kijang atau kelinci Siapa kira, ketika sampai di sana, Suhu telah memasuki ruangan kesadaran dan akan bertapa hingga mati gelat Hatiku terharu sekali sehingga aku sampai lama membujuk-bujuk agar Suhu suka bicara untuk terakhir kalinya dengan aku, akan tetapi sia-sia Ketika aku kembali, hatiku demikian penuh rindu kepadamu sampai aku lupa untuk menangkap bahan makanan dan perutku lapar bukan main Apa kau kira aku pun tidak lapar sekali? Heran sekali, baru sekarang terasa setelah kau kembali Hahaha, memang cinta membuat orang selalu merasa lapar dan haus Ah ah ah, masa? Apa engkau selalu lapar dan haus setelah jatuh cinta kepadaku? Tentu saja, kelaparan dan kehasan Hanya kerling matamu dan senyum bibirmu yang akan dapat mengobati lapar dan dahagaku yang tak kunjung puas Hem, siapa suruh engkau memiliki metu dan bibir yang seindah ini Congsan mencium metu dan bibir itu sampai yang cu terengah-engah Eh eh eh, engkau benar-benar buas tak kenal kenyang Kalau begini terus, kita berdua benar-benar kelaparan Lapar perut bukan lapar itu Hai hai hik yang cu merontak kemudian melepaskan pelukan Congsan Lalu melarikan diri dikejar oleh suaminya Hayo kita berlomba menangkap kelinci Berlomba menangkap yang termuda dan paling gemuk Yang kalah harus menguliti kemudian memanggang dagingnya Melayani yang menang yang cu terkekeh menantang Mereka lalu berlari-lari seperti dua orang kanak-kanak mencari kelinci Karena Congsan memang mengalah, Yan Chu mendapatkan kelinci yang muda dan gemuk sekali Sedang Congsan mendapatkan kelinci kurus yang terlepas kembali Ditertawakan Yan Chu Akan tetap Yan Chu bukan tidak tahu bahwa suaminya mengalah Maka dia membantu menguliti kelinci, memanggang dagingnya berdua, lalu makan berdua, mencari buah dan makan buah berdua pula Tidak ada kesenangan lain yang lebih mengharukan hati daripada segala galanya dilakukan berdua oleh suami istri ini Selama dua pekan mereka berdua berbulan madu di tempat itu dan biarpun kadang-kadang Congsan merasa seperti ada jarum menusuk hatinya dan telinganya mendengar bisikan suara fitnah dan maki-maki Yan Chu In mengenai diri istrinya Namun dia sudah dapat melenyapkannya kembali semua itu dan cintanya terhadap Yan Chu bersih daripada perasangka buruk Soal malam pertama itu pun sudah dia buang jauh-jauh dari dalam hatinya dan dia telah mengambil keputusan untuk melupakannya dan tidak bertanya apa-apa kepada Yan Chu Untuk menghilangkannya sama sekali, ketika suatu siang mereka berdua duduk di tepi telaga di bawah pohon yang peduh, sambil memangku istrinya dan membelai rambutnya, Congsan bertanya lirih Istriku, hem, Yan Chu Moimoy, apakah hengkau cinta padaku? Yan Chu terbelalak, lalu membalikan tubuhnya, memandang wajah suaminya dan segera dia tertawa terpingkal-pingkal Congsan mengerutkan alisnya dan mukanya tiba-tiba berubah pucat tapi Yan Chu tidak melihat perubahan muka ini karena dia sedang tertawa dan kedua matanya terpejam Yan Chu, mengapa kau tertawa? Apakah yang lucu tentang pengakuan cintamu? Baru Yan Chu terkejut ketika pundaknya diguncang oleh suaminya Ia berhenti tertawa dan memandang dengan kedua mata terbelalak Juga Congsan baru sadar bahwa dia telah bersikap kasar, maka dia memeluk istrinya dan berbisik Maaf, ahaha, aku telah menjadi gila Yan Chu merangkul leher suaminya Akulah yang minta maaf, suamiku Sama sekali tidak kumaksudkan untuk menyinggung hatimu Aku memang merasa geli oleh pertanyaanmu yang kuanggap aneh Masih belum dapat melihatkah engkau betapa cintaku kepadamu amat besar, dengan seluruh hati dan jiwaku? Ayuh, suamiku, pertanyaanmu benar aneh Aku cinta padamu Aku cinta padamu Nah, kalau kau belum puas boleh kuulangi sampai seribu kali Aku cinta padamu Aku cinta padamu Aku cinta Terpaksa Yan Chu tak dapat melanjutkannya karena bibirnya telah dicium oleh Congsan Dan dia merasa betapa bibir suaminya menggigil dan ada terasa olehnya sedu sedan yang menaik dari dada suaminya ke mulutnya Dengan pengakuan itu, tersapu bersihlah segala keraguan hati Congsan Tidak mungkin istrinya pernah berhubungan dengan pria lain Tentu benar seperti yang dikatakan Tian Kek Hawesio, istrinya kehilangan tanda keperawanannya karena latihan ilmu silat yang berat Atau, andai kata, semoga tidak demikian jika Tuhan menghendaki Andai kata benar Yan Chu pernah melakukan penyelelengan Dia sudah memaafkannya karena yang terpenting sekarang dan selama hidupnya Yan Chu adalah miliknya, tubuh serta hatinya, dan terutama sekali cintanya Mereka meninggalkan tempat yang menjadi sorga pertama bagi mereka itu, menuju ke kota Lengkok Paman Congsan adalah kakak mendiang ibunya, menerima kedatangan mereka dengan gembira dan ramah Kemudian berkat bantuan pamannya ini, Congsan dan istrinya dapat membuka sebuah toko obat-obatan di kota itu Hidup dalam keadaan sederhana namun cukup dan kaya dengan cinta yang membuat mereka seakan tidak membutuhkan benda-benda dunia wilayahnya lagi Suami istri muda ini sama sekali tidak tahu bahwa kadang-kadang ada sepasang metu yang indah tetapi berkilat penuh kebencian mengintai mereka Tidak tahu bahwa ada otak kepala beberapa orang manusia yang mencari-cari kesempatan untuk melakukan pukulan maut yang akan membuat kebahagiaan mereka hancur berantakan Tidak tahu bahwa BHA Cui Im, wanita yang diperhambar nafsu iblis itu tidak pernah melepaskan mereka dari intayannya Hendak menjadikan mereka sebagai jalan untuk memuaskan nafsu kebencian dan dendamnya Selama setengah tahun suami istri muda ini tinggal di kota Lengkok dan Yan Chu telah mengandung 6 bulan Tentu saja hal ini memperlengkap kebahagiaan mereka dan membuat mereka selalu bersyukur kepada Tuhan yang sudah melimpahkan berkah dan kebahagiaan Kebahagiaan kepada mereka Pekerjaan mereka pun maju dan nama Chong San kini terkenal sebagai Yapsin seahli pengobatan Padahal yang sesbenarnya ahli dalam hal pengobatan adalah istrinya Toko obat mereka makin besar dan mereka hidup tidak kekurangan lagi Kenghang dan Biaweng yang melakukan perjalanan sambil menikmati bulan madu Saling melimpahkan cinta kasih yang mendalam, tak merasakan lagi jauhnya perjalanan Bagi dua orang yang seolah-olah merasa bahwa di dunia ini hanya ada mereka berdua Semua tempat tampak indah menyenangkan Baik bermalam di dalam rumah penginapan, atau di dalam hutan, di padang rumput, di lembah sungai Bagi mereka tiada bedanya yang penting adalah merasa belayan tangan kekasih, merasakan kehadiran pujaan hati dan mereka saling menumpahkan segala indu dendam yang sudah bersemi di hati masing-masing semenjak tahunan yang lalu Saling menyiramkan cinta kasih tak mengenal puas Sesuai dengan nasihat Biaweng yang memandang segala sesuatu penuh perhitungan dan kewaspadaan Keng Hang dan istrinya tidak langsung mengunjungi Siaolin Pai, hanya melihat dan mendengar dari jauh Akhirnya dengan hati lega mereka mendengar bahwa tidak terjadi keributan di Siaolin Si, hanya bahwa ketua Tiong Pek Ho Siang yang usianya sudah sangat tua itu mengundurkan diri untuk bertapa di ruangan kesadaran Sedangkan kedudukan ketua telah dipilih Tiong Kek Ho Siu Mendengar ini, Keng Hang dan Biaweng menjadi girang sekali Apalagi pada waktu mendengar bahwa sesudah berbulan madu di hutan pohon Pek, Chong San dan Yan Chu telah melanjutkan perjalanannya ke Lengkok Kalau begitu, sebaiknya kita kembali saja ke Chin Ling San, suamiku Sayang sekali kalau tempat yang indah itu tidak dipelihara Mari kita pulang ke sana, dan kita bangun kembali rumah mendiang ibu tiriku Kita tinggal di sana untuk sementara waktu, sambil melihat perkembangannya kelah Karena aku tidak suka tinggal di kota yang ramai Lebih senang di pegunungan yang sunyi, hanya berdua denganmu Keng Hang memegang lengan istrinya dan membelai-belainya Sesukamulah, Eng Moi Mulai sekarang hidupku hanya untuk menuruti kehendakmu, untuk membahagiakanmu, dan kemana saja kau kehendaki untuk tinggal Aku setuju Hang Kho, Eng Kau baik sekali, akan tetapi aku tidak begitu mau menang sendiri Aku tahu bila seorang istri harus ikut dengan suaminya kemanapun suaminya pergi Aku hanya menghendaki kita tinggal di Cien Lingsan yang sunyi itu untuk selama setahun Sesudah anak kita lahir, aku menurut saja engkau akan tinggal di mana Keng Hang mencengkeram lengan istrinya, apa? Ah, anak kita Biau Weng tersenyum dan mengangguk Tidak tahukah engkau bahwa aku, aku telah Dia tidak melanjutkan kata-katanya dan menundukan muka, kedua pipinya menjadi merah sekali Keng Hang terbelalak, baru sekali ini selama hidupnya dia melihat Biau Weng malu Dan baru sekali ini pula dia merasa betapa hatinya mengalami kegembiraan yang sukar untuk dituturkan Jantungnya seolah-olah membengkak, dadanya mengembang dan dia merasa seperti seekor burung merah yang mengembangkan bulu-bulunya penuh kebanggaan Mengandung? Biau Weng istriku, benarkah itu? Biau Weng mengangguk dan Keng Hang bersorak seperti anak kecil mendapat hadiah, memeluk Biau Weng dengan erat Akan tetapi tiba-tiba dia melepaskan pelukannya dan berkata Ayuh, aku harus hati-hati, mulai sekarang, tidak boleh lagi aku memelukmu erat-erat Mengapa tidak boleh? Kalau kau kurang kuat memelukku, aku akan mengira bahwa kau telah bosan denganku Tidak, tidak, sungguh mati tidak Aku harus memikirkan anak kita, hahaha Anak kita, aku akan menjadi ayah Hoho Keng Hang menangkap tubuh istrinya, dipondongnya dan dia berputar-putar sambil tertawa-tawa Berangkatlah suami istri yang saling mencinta ini menuju ke Chin Ling San dan mereka segera membangun kembali rumah mendiang Tung San Nyo yang telah dibakar oleh para bajak anak buah BHA Cui Im Para penduduk di lareng dan kaki gunung Chin Ling San amat menghormati kedua suami istri ini Bahkan mereka yang maklum bahwa suami istri ini adalah sepasang pendekar yang budiman dan sakti Lalu mendatangi mereka dan menyatakan ingin tinggal di lareng itu Mereka merasa aman dan tenteram kalau tinggal di dekat suami istri ini Tentu saja Keng Hang dan Biaweng tidak keberatan, bahkan merasa senang sekali bergaul dengan para petani yang jujur itu Para petani mendirikan rumah mereka, bahkan membantu Keng Hang membangun rumah dan beberapa bulan kemudian sudah ada belasan keluarga petani yang tinggal di lareng itu Banyak pula yang mendengar akan kesaktian sepasang pendekar budiman itu sehingga mereka yang selalu menderita oleh gangguan para perampok Mempunyai niat hendak mendekati Keng Hang dan istrinya Mulailah Keng Hang hidup sebagai petani di pegunungan yang indah itu dan pada waktu senggang secara iseng-iseng dia mengajarkan dasar-dasar ilmu silat kepada anak-anak pegunungan Sungguh tak pernah disangkanya bahwa tempat itu akan menjadi sebuah perkampungan yang besar dan bahwa Kelakda akan menjadi pendiri dari Chin Ling Pai Sebuah partai perselatan yang terdiri dari kaum petani penghuni pegunungan Chin Ling San Setengah tahun kemudian, pada suatu pagi Keng Hang bercakap-cakap dengan istrinya di halaman rumah mereka Yaitu sebuah pondok sederhana akan tetapi cukup besar dan menyenangkan Heran sekali, mengapa tiada berita dari lengkok Keng Hang berkata Ah, Chong San dan Yansu sudah hidup berbahagia, kabarnya membuka toko besar di situ Mana mereka ingat pada kita orang-orang gunung ini? Diaweng menjawab sambil tertawa dan menuangkan teh panas untuk suaminya Gerakannya kaku karena perutnya yang sudah mengandung 4 bulan itu menghalangi gerakannya Keng Hang memandang ke arah perut istrinya dengan hati terharu dan bangga Betapa akan girang hati mereka kalau mereka tahu bahwa aku sudah hampir menjadi ayah Ih, masih lama sudah dibicarakan saja Siapa tahu mereka pun sudah mempunyai calon anak Aku rindu sekali untuk mendengar keadaan mereka Dan, kalau aku teringat peristiwa di sini dahulu, ingat akan wajah Chong San yang dingin Hatiku tetap tidak merasa enak dan mengkhawatirkan keadaan Yansu Sumoy Istriku, bukankah kini sudah cukup waktunya untuk menjelaskan kesemuanya kepada Chong San? Ah, apakah kau hendak meninggalkan aku dalam keadaan mengandung diaweng membentak, pura-pura marah? Sama sekali tidak, istriku Aku tidak akan meninggalkan engkau, bila manapun juga Kalau aku pergi, harus bersama engkau Maksudku, menjelaskan dengan surat seperti yang kau nasihatkan dahulu itu Sekarang saatnya tepat, aku mempunyai alasan untuk mengirim kabar tentang kita dan menanyakan kabar mereka Nah, dalam surat itu dapatku singgung tentang fitnah yang dilontarkan Sui Im itu, agar membersihkan hati Chong San dari rasa cemburu Bagaimana? Biaweng mengangguk Kalau begitu, baik saja Akan tetapi, siapa yang akan disuruh menghantarkan suratmu kepada mereka di lengkok? Aku akan suruh seorang di antara pemuda di sini untuk menghantarkan surat Dengan naik kudaku rasa dalam waktu tiga hari dia akan sampai di lengkok Sebaiknya ku suruh Aliok, dia pernah pergi ke kota dan orangnya cukup cerdik Tentu akan dapat mencari alamat Chong San di lengkok Baiklah, Koko Akan tetapi yang hati-hati kau menulis surat dan urusan cemburu itu kasinggung sedikit saja Jangan sampai terlalu menyolok Akan ku tulis sekarang dan nanti engkau perbaiki kalau kurang sempurna Kenghang lalu mengambil alat tulis dan kertas Kemudian dengan alis berkerut dia mulai menulis sebuah surat dengan hati-hati dan sebaik mungkin Sesudah membuang waktu satu jam lebih Akhirnya dia bisa menyelesaikan surat itu dan memperlihatkannya kepada istrinya Biaweng duduk di kursi, membaca surat itu penuh perhatian Saudara Yap Chong San dan Yansu Sumoy yang baik Setengah tahun kita saling berpisah Kami mengharapkan beri tamu dengan hati penuh rindu Kami harap kalian hidup bahagia seperti kami yang kini menanti hadirnya seorang anak kurang lebih lima bulan lagi Kami tinggal di Chin Ling San dan berhasil membangun kembali rumah Mendiang Subo Dan sekarang tempat kami menjadi sebuah dusun yang ditinggali oleh petani-petani pegunungan Chin Ling San Kami harap kalian ada kesempatan untuk berkunjung Karena kami sudah rindu sekali Sebagai penutup surat ini, kami harap semoga kalian jangan mempedulikan fitnahan keji yang dilontarkan iblis bertina BHAWI Mendi Chin Ling San dahulu Karena semua itu bohong belaka Sekian di dan sampai jumpa Salam dari kami, Tia Keng Hang dengan istri Sesudah membaca surat itu, Bia Weng mengangguk Kurasa sudah cukup, Hang Ko Ku harap di sana Chong San akan cukup bijaksana dan cerdik untuk dapat mengerti kalimat terakhir dan melenyapkan sama sekali sisa-sisa penasaran di dalam hatinya Pada hari itu juga Aliok berangkat membawa surat itu dan menunggang seekor kuda sambil membawa bekal luang yang diberikan oleh Bia Weng kepadanya Pemuda yang berusia 20 tahun ini merasa girang dan bangga sekali bahwa dia dipercaya oleh Tia Tai Hiap dan istrinya untuk mengantar surat kepada sahabat mereka di tempat yang begitu jauh Dia belum pernah ke lengkok Akan tetapi setelah menerima petunjuk Keng Hang Pemuda yang pernah beberapa tahun tinggal di kota besar ini merasa yakin akan dapat mencari alamat itu Dengan pandang mata penuh harap Keng Hang dan Bia Weng mengikuti keberangkatan Aliok yang membalapkan kuda Tadi mereka telah berpesan kepada Aliok supaya suka minta balasan surat sebagai bukti bahwa surat mereka telah diterima oleh Chong San dan istrinya Aliok membalapkan kudanya dengan wajah berseri hatinya girang dan bangga bukan main Masih terbayang di depan wajahnya yang berseri itu betapa para penduduk dusun semua memandangnya dengan kagum Dia bukan seorang pemuda dusun sembarangan Dia mempunyai kelebihan daripada penduduk gunung lainnya Ia telah dipercaya oleh Tia Tai Hiap dan istrinya Diutus untuk menyerahkan surat, sebuah tugas yang penting sekali Disuruh menunggang kuda dan dibekali uang lima cil perak Dia seorang utusan yang maha penting Aliok merasa dirinya penting dan gagah Sedikit banyak dia telah menerima pelajaran dasar ilmu silat dari Tia Tai Hiap dan hatinya besar Segala macam perampok cilik akan kugasak habis jika berani mengganggu tugasku yang maha penting ini Pikirnya bangga Hari telah senja ketika Aliok tiba di sebuah hutan Dia harus cepat-cepat membalapkan kuda agar dapat sampai di dusun luar hutan ini Kalau tidak mau kemalaman dan terpaksa bermalam di hutan Dia tahu bahwa di luar hutan itu terdapat sebuah dusun di mana dia dapat bermalam dan membiarkan kudanya mengasuh Mendadak di sebelah depan muncul lima orang yang menghadang jalan Jantung Aliok berdebar keras Selaka, tentu kaum perampok, pikirnya Akan tetapi mengingat bahwa dia adalah orang kepercayaan dan utusan Tia Tai Hiap Hatinya membesar dan keberaniannya timbul Ia menahan kendali kudanya dan berkata lantang Sahabat-sahabat di depan harap membiarkan aku lewat Aku adalah orang utusan dari Tia Tai Hiap di Cienlingsan Dan aku tidak memiliki sesuatu yang cukup berharga Biarlah kelaku laporkan kepada Tai Hiap agar memberi genjaran kepada kalian Lima orang itu dipimpin oleh seorang setengah tua yang berpakaian mewah sekali seperti seorang bangsawan Ketika kelima orang itu tertawa-tawa geli menyaksikan sikap Aliok Orang itu membentak Mengapa tertawa-tawa? Keparat, hayo tangkap dia Seketika kelima orang itu berhenti tertawa dan sambil menyeringai mereka menghampiri Aliok yang masih duduk di atas kuda Seorang di antara mereka berkata Petani busuk, turun kau tangannya meraih untuk menyeret kaki Aliok Akan tetapi Aliok menggerakan kakinya menendang Kerot Waduh Orang itu terkena tendangan ujung kaki Aliok Tepat pada hidungnya sehingga kontan hidung itu mengucurkan kecap Aliok sendiri terpental karena tendangan itu dan karena kudanya kaget meringkik lalu mengangkat kaki depan ke atas Tak dapat dicegahnya lagi Aliok terbanting ke belakang Akan tetapi dengan gerakan seperti seorang ahli silat kelas 1 benar-benar Dia sudah meloncat bangun lagi Tidak mempedulikan pinggulnya yang terbanting dan terasa nyeri Ia segera melangkah maju Mengangkat dadanya dan tidak merasa bahwa jalannya agak terpincang Dengan keras dia membentak Apakah kalian sudah buta? Berani menyerang utusan dan murid siya kenghang tai hiap Pendekar sakti di cinglingsan? Akan tetapi orang yang hidungnya kena tendangan ujung sepatu yang kotor dan bau itu dengan gerakan keras sudah menerjang maju kemudian memukul dadanya Aliok baru belajar dasar-dasar ilmu silat selama beberapa bulan Akan tetapi karena yang mengajar dia adalah seorang sakti semacam Cikeng Hong Dasar ini sudah cukup baginya untuk dapat memasang kuda-kuda yang kokoh Dan sekali menggeser kaki dia sudah berhasil mengelak Sedangkan tangan kirinya meluncur ke depan menghantam ke arah kepala si penyerang Bluk! Au! Kepala orang itu terkena pukulan, lantas terguling dan setengah pingsan karena matanya berkunang kepala berdenyut-denyut Sedangkan yang berteriak kesakitan adalah Halilok sendiri karena tangannya terasa sakit bukan main pada saat kepalan tangannya bertemu dengan batok kepala yang keras Ia menyeringai dan menghelus-helus tangan kirinya Orang setengah tua berpakaian mewah yang memimpin lima orang itu menjadi marah Dia menggerakkan tangannya menampar ke arah Halilok yang kebetulan sedang berada di dekatnya Halilok kembali berusaha mengelak, akan tetapi tangan itu seperti mengikuti dan cepat mengenai dadanya Klak! Tubuh Halilok terlempar dan bergulingan Dia meloncak bangun, terhuyung dan terengah-engah Napasnya sesak dan dadanya nyeri bukan main Kedua matanya menjadi merah saking marahnya Kau! Berani kau memukul Halilok, jago muda dari Cien Lingsan murid Ciate Hiap Pemuda dusun ini maklum bahwa orang berpakaian mewah itu amat liai Maka dengan kemarahan meluap dia menerjang maju lalu menyerang Bukan menggunakan pukulan atau tendangan Melainkan menyeruduk dengan kepalanya bagaikan seekor kerbau Melainkan mengamuk, menyeruduk ke arah perut laki-laki setengah Melainkan menyerudukan kepala pemuda itu Duk! Tubuh Mokyam Siawong sama sekali tidak bergoy yang terkena serudukan yang keras itu Sebaliknya, tubuh Halilok terlempar ke belakang sampai beberapa meter Pemuda itu berputar-putar seperti menari-nari di atas dua kakinya yang terhuyung Kedua tangannya memegangi kepalanya yang seperti pecah rasanya Kedua matanya menjuling dan dunia menjadi gelap penuh bintang-bintang gemerlapan Sebelum dia roboh dan tidak tahu apapun lagi Cien Lingsan Akan tetapi tidak lama Halilok Cien Lingsan Tubuhnya yang sudah biasa bekerja berat setiap hari Mencangkul di bawah terik panas matahari hingga membuat tubuhnya kuat dan daya tahannya besar Pada saat dia membuka matu dan mengeluh, ternyata kedua tangannya sudah terikat Demikian pula kedua kakinya Ia miringkan tubuh memandang dan melihat betapa laki-laki berpakaian mewah yang lihai sekali tadi kini Sedang memegangi sampul surat yang tadi berada di saku bajunya Tersenyum-senyum dan mengangguk-angguk Aha, Sian Li tentu akan girang sekali melihat surat ini Mokyam Siawong berkata Seret dia, kita bawa menghadap Sian Li Seorang penjahat lalu menyambar kunci rambut Halilok dan menyeretnya Halilok berteriak-teriak, memaki-maki Bukan hanya karena rasa nyeri akibat rambutnya ditarik Akan tetapi melihat suratnya telah dirampas dan bahkan uang bekalnya dipakai main-main di tangan seorang penjahat Perampok rendah Keparat hina Hayo kembalikan surat itu, kembalikan uangku, dan lepaskan aku Kalau tidak, kalian tentu akan dibasmi semua oleh siatai hiap Kembalikan surat dan uangku, kalian maling-maling busuk, perampok, bajak Akan tetapi mereka tak mempedulikannya, dan sebuah hantaman di belakang telinganya membuat Halilok roboh pingsan lagi Dia tidak tahu betapa tubuhnya disampirkan ke atas punggung kuda, lalu cepat dibawa pergi oleh enam orang yang menunggang kuda-kuda besar Kebencian membuat manusia menjadi seperti gila karena kebencian itu sendiri sebelum merugikan orang lain telah menjadi racun dalam hati sendiri Kebencian Chuwi Im terhadap empat orang muda, Kang Hong, Biao Weng, Chong San dan Yan Chu, membuat wanita ini setiap detik merasa tersiksa hatinya Belum akan reda dendam dan bencinya kalau dia belum berhasil mencelakakan musuh-musuhnya itu Dan selama ini Chuwi Im tidak pernah diam Di samping memperhebat ilmunya di bawah pimpinan Godi Taihou yang tinggal di sang kebun yang diperlakukan seperti seorang Taihou, Permaisuri, benar-benar, atau lebih tepat seperti Ibu Suri Chuwi Im juga tak pernah berhenti untuk melakukan pengintaian terhadap empat orang musuhnya dan mempelajari keadaan mereka Dapat dibayangkan betapa menghebat iri hati, dendam dan bencinya ketika ia mendengar bahwa kedua pasangan suami istri itu hidup penuh kebahagiaan Bahkan kini menanti lahirnya seorang anak masing-masing Dia maklum bahwa sangatlah berbahaya untuk turun tangan secara kasar menggunakan kekerasan Selain dua pasang suami istri itu, terutama sekali Kenghang dan Biaweng yang tinggal di Cienlingsan Mempunyai kepandayan tinggi, juga kini pemerintah sedang bersikap keras dan akan membasmi setiap gerombolan penjahat yang berani mengacau Kalau dia membawa para anak buah bajak menyerbu ke Cienlingsan, dia khawatir gagal menghadapi kelihayan Kenghang dan Biaweng Sungguh pun dia dibantu oleh Gobi Taihou yang di akhir-akhir ini saking tuanya menjadi malas meninggalkan kamarnya yang indah dan lengkap Menyerbu ke lengkok lebih banyak harapan karena dia sanggup mengatasi kepandayan Congsan dan Yan Chu Akan tetapi hal itu berarti dia mendatangkan kekacauan di kota itu dan kalau sampai pemerintah turun tangan memusuhinya, dia bisa celaka Pemerintah Ceng mempunyai banyak sekali orang pandai Apalagi dia sendiri sekarang mondok di tempat tinggal Soa Taijin, seorang kepala daerah, berarti seorang pegawai negeri pula Tentu Mokyam Siawong sebagai menantu kepala daerah tak berani mengerahkan anak buahnya membantu Selain berbahaya, hal itu juga akan menyeret dan membahayakan kedudukan mertuanya Karena inilah maka Cui In yang dimabuk dendam kebencian itu melakukan siasat dengan penuh kesabaran Dia menyuruh Mokyam Siawong yang sudah menjadi pembantunya yang setia untuk mengirim orang-orang menyelidiki keadaan empat orang musuhnya itu Mengintai dan mengawasi setiap gerak-gerik mereka Demikianlah, pada saat para pengintai itu melihat seorang pemuda dusun menjadi utusan kenghong Segera mereka menghadang Al-Yok, bahkan dipimpin sendiri oleh Mokyam Siawong yang kebetulan tengah meronda dan melakukan pemeriksaan atas tugas anak buahnya Al-Yok tertawan dan betapa girang hati Mokyam Siawong ketika mendapatkan sepucuk surat siakenghang yang ditujukan kepada Yap Chong San di lengkok Penemuan ini merupakan jasa besar dan dia sudah membayang betapa Cui Im akan membalas jasa ini dengan mesra Sedikitnya semalam suntuk dia akan diterbangkan ke sorga oleh wanita yang cantik jelita, pandai merayu pria, berpengalaman dan amat lihai itu Biarpun Mokyam Siawong tergila-gila kepada Cui Im, akan tetapi tentu saja dia tidak berani mengambil langkah lebih dulu Disamping sungkan kepada Chau Akun, adik iparnya yang kini menjadi kekasih tetap Cui Im, juga takut kepada ayah mertuanya Dan terutama sekali mana dia berani bersikap kurang ajar kepada Cui Im yang demikian lihai Kecuali, tentu saja, seperti dahulu setelah dia turut menyerbu Cien Lingsan Kalau Cui Im menghendakinya, untuk memberi hadiah atas casanya, tentu dia akan menerima dan meneguk cawan anggur manis memabukan itu sampai tiada tertinggal setetes pun Benar saja seperti dugaan Mokyam Siawong Cui Im yang cantik dengan pipinya yang kemerahan itu menjadi berseri Wanita yang telah berusia 30 tahun lebih ini masih nampak cantik sekali Cantik dengan tubuh yang matang dan padat menggairahkan Apalagi ditambah pula dengan gerak geriknya yang memang menarik Setiap lekuk lengkung tubuhnya dimanfaatkan dalam gerak gerik terlatih dan teratur itu Bagus, bagus Coa Kongcu, sekarang saatnya tiba aku dapat membalas mereka dan kepandaian mulah yang kubutuhkan untuk ini Katanya sambil menarik tangan pemuda tampan yang kini mukanya menjadi agak pucat Karena setiap malam harus melayani iblis bertina yang tidak mengenal puas dengan nafsu birahinya itu Masuk ke dalam kamar meninggalkan Mokyam Siawong yang bengong terlongong dan kecewa Dua hari kemudian, salah seorang anggota anak buah Mokyam Siawong yang muda dan perawatannya mirip Aliok Memakai pakaian yang dipakai Aliok dan menunggang kuda dari Cien Ling San itu Pada malam hari meninggalkan San Kebun bersama Mokyam Siawong serta beberapa orang anak buahnya yang membawa pula tubuh Aliok yang terbelenggu Setelah tiba di sebuah hutan pegunungan, Aliok yang dibuka sumbatan mulutnya segera memaki-maki Mau dia pakan aku? Eh haha, orang itu mengapa memakai pakaian kuda dan menunggang kuda aku? Mana suratku dan uang bekalku? Hayo kembalikan Mokyam Siawong memberi isyarat dan sambil tertawa-tawa anak buahnya menyeret tubuh Aliok yang merontah-rontah turun dari kuda Terus menyeretnya ke tepi jurang dan tak lama kemudian terdengar pekik mengerikan ketika tubuh Aliok dibacok lalu dilempar ke dalam jurang yang amat dalam Mereka tertawa-tawa dan berangkat menuju ke lengkok Mokyam Siawong dan anak buahnya menanti di luar kota Sedangkan anak buahnya yang menunggang kuda Cien Ling San itu memasuki kota lengkok Langsung menuju ke rumah Yap Cong San dia meloncat turun dari atas punggung kuda Lalu berindap-indap mendekati toko obat yang sudah tutup karena hari telah malam Bagai seorang pencuri, orang ini beberapa kali jalan mondarmadir di depan toko Bahkan beberapa kali menengok ke dalam Sebagai seorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak baik Sikapnya itu selain mencurigakan juga amat ceroboh Karena tentu saja Cong San yang sedang duduk di dalam toko yang hanya dibuka pintunya itu menjadi curiga Ketika melihat orang yang mengikat kudanya tak jauh dari situ kini berjalan mondarmadir dan melongok-longok ke dalam Cong San mencelat keluar sambil membentak Engkau mau apakah? Apakah ada orang sakit? Atau hendak membeli obat? Akan tetapi orang itu tak menjawab Malah cepat-cepat pergi dengan langkah lebar dan tergesa-gesa Seperti hendak melarikan diri dan menghampiri kudanya Tentu saja Cong San menjadi makin curiga Dengan beberapa loncatan saja dia sudah dapat memegang pundak orang itu dari belakang dan sekali menggerakkan tenaga Orang itu dipaksanya membalikan tubuh menghadapinya Hem, kau mencurigakan sekali Engkau siapa dan mau apakah? Orang itu merasa betapa jari-jari tangan yang mencengkeram pundaknya itu luar biasa kuatnya Diam-diam ia menggigil dan dengan suara terputus-putus dia berkata Hamba, aliok dan, hamba tidak berniat buruk Hamba, hamba adalah utusan ciatai hiap dari Cien Ling San Cong San terkejut sekali, cepat melepaskan cengkeraman tangannya dan berkata dengan suara halus Ah, kalau memang benar begitu mengapa engkau tidak masuk saja ke toko Malah mundar madir, longak-longok mencurigakan Marilah masuk, apakah engkau diutus oleh cia kenghang tai halib Akan tetapi orang itu menggeleng kepala dan suaranya gemetar Hamba, tidak usahlah, hamba mau kembali saja Lain kali hamba datang Cong San mengerutkan kening dan kembali timbul kecurigaannya Eh, haha, kenapa begitu? Aku adalah hiap Cong San Tentu ciatai hiap mengutus engkau untuk menemuliku Tidak, tidak, bukan, hamba harus pergi Orang itu hendak lari akan tetapi Cong San kembali memegang lengannya Tunggu Hayo katakan, engkau diutus untuk menemui siapa dan menyampaikan apa Orang itu meronta-ronta, tubuhnya menggigil dan suaranya terdengar gemetar Hamba tidak berani, tidak berani, lepaskan hamba Cong San makin penasaran Dia menggerakkan jari tangannya dan seketika orang itu tertotok lumpuh dan tidak dapat mengeluarkan suara Dengan mudah dia mencengkeram leher baju orang itu dan dibawanya masuk ke dalam tokonya Lalu menutupkan pintu dan mendudukan orang yang lemas itu ke atas kursi Kemudian dia menggeledah orang itu dan menemukan sesampul surat dalam saku bajunya Tangan Cong San gemetar ketika dia membaca tulisan Keng Hang di atas sampul itu Sebuah surat pribadi dari Chia Keng Hang yang ditujukan kepada Gui Yan Chu Apa artinya ini? Dia sudah membuka mulut hendak berteriak memanggil istrinya dan kakinya sudah bergerak hendak lari masuk Akan tetapi dia teringat sesuatu dan ditahannya mulut dan kakinya Istrinya sedang beristirahat seperti biasa Memang sesudah mengandung tua, dia tidak memperbolahkan istrinya bekerja dan mengharuskan banyak mengasuh Surat itu lantas dibacanya Mukannya mendadak menjadi pucat dan berubah merah sekali Kedua matanya terbelalat, cuping hidungnya berkembang kempis, bibirnya menggigil seperti tangan dan kakinya Hampir dia tak percaya akan pandang matanya sendiri dan dibacanya surat itu sekali lagi, perlahan-lahan, namun tetap saja isinya tidak berubah Yan Chu Sumo yang tercinta, setengah tahun kita saling berpisah Aku mengharapkan beritamu dengan hati penuh rindu Kuharap engkau hidup bahagia dengan suamimu Kami tinggal di Chin Ling San dan berhasil membangun kembali rumah Mendi Yang Subo Dan sekarang tempat kami menjadi sebuah dusun yang ditinggali petani-petani pegunungan Chin Ling San Sumoy, betapa rinduku kepadamu Kini aku yakin bahwa hanya engkaulah yang kucinta Bilakah kita dapat berjumpa kembali berdua seperti dahulu memadu kasih Sampai jumpa, Sumoy yang tercinta, dan balaslah, karena kalau tidak aku akan selalu menyuratimu Penuh cinta dan rindu dari, Tia Keng Hong Chong San merasa betapa dadanya tiba-tiba menjadi sesak dan panas Seolah-olah ada api membara membakarnya dari dalam Si keparat Tia Keng Hong Kiranya betul Hampir dia lari masuk untuk melontarkan surat itu ke muka istrinya Akan tetapi untungnya dia teringat akan keadaan istrinya Istrinya mengandung tua, sangat berbahaya bagi kandungannya kalau sampai batinnya terpukul Jelas, istrinya dahulu adalah kekasih Keng Hong Jelas sekali dari bunyi surat itu Akan tetapi, hal itu sudah disangkanya dahulu, dan bukanlah dia sudah memaafkan Sekarang surat ini datangnya dari Tia Keng Hong Si keparat Keng Hong laki-laki mecu keranjang yang tak juga mau mengubah wataknya yang rendah dan kotor Istrinya tidak bersalah dan amat kejamlah apabila menyalahkan istrinya dengan datangnya surat ini Hanya Keng Hong yang bersalah, si keparat hina itu Sudah menikah dengan Biao Weng masih berani menyurati Yancu yang telah menjadi istrinya Makin dia diingat makin panas hatinya dan kalau saja pada saat itu Keng Hong berada di depannya Tanpa bicara satu kata pun lagi tentu akan diserangnya dan diajak mengadu nyawa Dengan segala kekuatan batinnya Chong San menekan hatinya yang panas dan diamut cemburu Kemudian mengambil kertas dan pitnya, memegang pit yang biasanya menjadi senjatanya yang ampuh itu Ingin sekali dia menggunakan pit ini untuk menyerang Keng Hong daripada untuk menulis surat Sampai tiga kali dia merobek-robek suratnya yang memaki-maki Keng Hong Ahaha, dia harus berhati-hati Urusan ini menyangkut nama dan kehormatan istrinya sendiri yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa Dia boleh marah, boleh memaki Keng Hong, akan tetapi kalau urusan itu dia sebut-sebut dalam surat dan sampai surat itu dibaca orang lain Bukankah nama istrinya akan cemar? Cia Keng Hong, aku masih cukup bersabar, akan tetapi jika sekali lagi engkau berani menulis surat atau melakukan perbuatan yang hina Aku Yap Chong San bersumpah untuk membunuhmu Tertanda, Yap Chong San sesudah memasukkan surat ke dalam sampul dan memasukkan ke dalam saku orang yang tertotok itu Dia lalu membebaskan totokannya, mencengkeram punda orang itu dan melemparkan tubuhnya keluar toko setelah dia membuka daun pintunya Lekas minggat sebelum ku hancurkan kepalamu bentaknya Baik, Tai Hiap, baik orang itu berlari terhuyung-huyung, lalu menghampiri kudanya, meloncat ke atas pepunggung kuda dan membalapkan kudanya keluar kota lengkok Chong San menjatuhkan dirinya duduk di atas kursi Surat dari Chin Ling San itu seolah-olah terasa panas membakar di dalam saku bajunya Tiba-tiba dia meluruskan tubuhnya ketika mendengar langkah kaki yang cuk keluar dari ruangan dalam Apakah ribut-ribut tadi? Aku seperti mendengar ada tamu yang cuh bertanya sambil memandang suaminya Memang ada tamu, seorang dari luar kota membutuhkan obat untuk istrinya yang sakit demam Ah, pantas aku mendengar derap kaki kudanya Eh, haha, apakah itu? Chong San cepat-cepat membungkuk dan mengambil tiga robekan kertas yang tadi sudah dikepal-kepalnya Surat-surat yang bernada keras terhadap Keng Hong Dia merasa lega bahwa istrinya dengan perutnya yang besar itu tidak dapat membungkuk Kalau tidak sedang mengandung, tentu Yan Chu sudah membungkuk dan menyambar kertas-kertas itu Ah, bukan apa-apa Tadi ku tulis catatan obat untuknya, akan tetapi sampai tiga kali keliru saja Chong San merobek-robek kertas itu sampai hancur Kemudian melemparkan potongan-potongan kertas yang sudah diremasnya ke keranjang di sudut Suamiku, kau kelihatan lelah sekali Mengasuhlah Akan tetapi, Chong San yang rebah di samping istrinya, tak dapat tidur Yan Chu telah tidur nyenyak dan malam itu sunyi sekali Akan tetapi Chong San yang rebah tak bergerak itu merasa gelisah dan sama sekali tak pernah dapat tidur sekejap mata pun Dadanya terasa panas bukan main Sekarang dia mendapatkan bukti bahwa antara Yan Chu dengan Keng Hong memang pernah ada hubungan cinta Hal itu tidak menyakitkan hatinya karena memang sudah diduganya dan sudah dia lupakan Akan tetapi, sekarang Keng Hong datang dengan suratnya yang jelas menyatakan bahwa lelaki tak tahu aturan itu masih mencinta Yan Chu Chong San juga tidak marah mendapat kenyataan bahwa istrinya dicinta laki-laki lain Tidak ada seorang pun suami di dunia ini yang akan marah kalau istrinya dicinta laki-laki lain Biarpun laki-laki sedunia jatuh cinta, malah akan mendatangkan kebanggaan bahwa wanita yang dicinta orang-orang lain itu menjatuhkan pilihan kepada dirinya Tidak, dia tak akan peduli kalau tahu bahwa Keng Hong masih mencinta istrinya Akan tetapi, melihat Keng Hong masih berani melanjutkan hubungan, berani mengirimkan surat Hal itu sudah melanggar batas kesopanan, seolah-olah sengaja menghinanya Di samping ini, timbul perasaan tidak enak yang makin memanaskan hatinya Yaitu perasaan cemburu yang sudah berhasil dia padamkan sampai dua kali Pertama, pada saat cemburu mulai meracuni hatinya setelah dia mendengar fitnah yang dilontarkan dari mulut Cui Im Sehingga dia menjadi cemburu bukan main kepada Yan Chu Cemburu yang pertama itu dapat dia atasi dan dia tundukkan dengan keyakinan bahwa dia tidak perlu mempercayai mulut seorang iblis bertina seperti BHA Cui Im Kemudian ia hampir gila ketika cemburu yang kedua kalinya menerkamnya Yaitu setelah pada malam pertama di pinggir telaga dia mendapat kenyataan bahwa Yan Chu bukan perawan lagi Rasa cemburu ini membuat dia hampir melakukan hal yang bukan-bukan, bahkan membuat dia ingin membunuh diri Namun, akhirnya dia dapat juga menundukkan cemburu yang kedua kalinya itu berkat wajangan-wajangan dari Suhengnya, Tian Kek Hwesho yang kini menjadi ketua Siao Lim Pai Kini, kembali cemburu menggerogoti hatinya, sedikit demi sedikit Dengan gigihnya yang beracun sehingga terasalah panas membakar yang membuat dadanya seperti meledak Rasa cemburu yang timbul dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya Kenghang amat mencinta Yan Chu, sampai sebesar apakah cinta Yan Chu kepada Kenghang? Melihat bunyi surat yang menyatakan betapa besar kasih sayang Kenghang pada Yan Chu, mungkinkah sekarang Yan Chu sanggup menghilangkan rasa cintanya terhadap Kenghang? Tidakkah secara diam-diam istrinya yang kini tidur di sampingnya itu masih mencinta Kenghang? Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar bagaikan bisikan halus itu seperti menusuk-nusuk jantungnya Dan betapapun Chong San berusaha mengusirnya, tetap saja bisikan-bisikan itu terus mengikuti hati dan pikirannya Yan Chu menjadi istrimu hanya karena terpaksa Sebetulnya dia mencinta Kenghang bisikan yang tadi bertanya-tanya itu sekarang berubah menjadi ejekan-ejekan yang amat menyakitkan hati dan telinga Chong San miring ke kanan kemudian ke kiri, menelungkup, telentang, namun suara itu tetap terdengar olehnya Dia menjadi makin gelisah, suara ternyiang-niang lengking memenuhi kedua telinganya dan dia tahu bahwa kalau dia tidak dapat menekan ini, dia bisa menjadi gila Maka dia cepat bangkit perlahan, duduk dan menatap wajah Yan Chu yang tidur dengan nyenyak di sampingnya